Enak banget kalau di PMI itu diperhatikan hari ini sehat gitu Jarang kan kalian ada yang nanyain kayak gitu Belum tentu sih ya yang juga nanyain kayak gitu ya Itu pacar kalian nanyain hari ini sehat gitu Malah kalau ditanyain gitu kalian tersinggung Hari ini sehat dikira dia habis ketawa-ketawa sendiri gitu kan Oke tapi kalau di PMI Baik sahabat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Jagungan penting bareng PMI Jangan lupa ya kalau nonton video PMI yang lain Terus ada iklannya itu jangan di skip Karena view kalian sangat berhati untuk Saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah hari ini saya membawa form donor ini Saya tidak bermaksud mengadakan mobile unit di ruangan ini ya Tapi pasti teman-teman itu bertanya-tanya Kenapa sih formnya itu isiannya itu ada banyak banget Ini kayak ngerjakan ujian ada 43 pertanyaan Dan ini akan saya kupas satu persatu Saya siap? Saya siap? Nama Tiu Jio Jawa pertanyaan Ada narasumber saya Ada Mas Wahyu dan juga Dr. Wening Halo Hai Kamennya setelah situ Nah iya kalau nggak kuat silahkan Oke Tapi ini nanti Kita bahasnya nanti ya Setelah sholat subuh Setelah sholat subuh Bar kuliah subuh Habis kuliah Kultum Kultum subuh ya Yang mau saya tanyakan adalah Saya tuh sampai hari ini masih sering banget mendapat pertanyaan tentang Kalau mau donor langsung ke gedung PMI Itu caranya gimana dan apa yang harus disiapkan? Mas Wahyu dulu Saya ini Bukan Ini kayak ujian ini Oh iya ini kayak ujian 43 pertanyaan Ini jam Oh itu subuh nanti Ini selesainya subuh Sudah tak perkirakan itu selesainya subuh nanti Ya oke Jadi buat teman-teman yang mau donor Khususnya di dalam gedung ya Di dalam gedung Tentunya Ya harus tau tempatnya dulu ya Oh iya bener Bener sih Tau alamat Bener bang Bener Coba mbak Edyah alamannya dimana Alamannya jalan konsultarto Jalan konsultarto nomor 58 Jebres Kota Surakarta Ini sebenarnya dia nggak hafal Ya betul Ngetes Apa rapar Itu ya teman-teman Beda tipis Alamatnya disitu Di map pasti nanti Tepat lah Saya kira gitu Kemudian Untuk syarat-syaratnya Itu sama Untuk donor di dalam gedung Maupun di luar gedung sama Seperti apa ya Berat badan Terus nanti Cek kesehatan Dan lain-lain Intensi dan sebagainya Itu Untuk persyaratan sama Untuk di dalam gedung Sama di luar gedung Bedanya Hanya tempatnya Teman-teman Jadi Sebenarnya sih Kalau nyamannya Memang Kami sarankan Memang di dalam gedung Seperti itu Tentunya lebih nyaman Kursi dan tempat duduk Ruang tunggu Dan sebagainya Fasilitasnya lebih lengkap Tentunya Untuk petugasnya Juga lebih banyak Tentunya dengan ramah-ramah Ya ampun Itu sih yang paling dinantikan Itu ya Betul Oke berarti Caranya yang jelas Harus tahu dulu Lokasinya dimana Tapi kalau gak tahu Sekarang itu ada teknologi Namanya HP ya Betul Jadi bisa buka Google Maps aja Ketik PMI Kota Surakarta Nanti udah langsung nongol Terus bawa KTP Yang jelas Nah bawa KTP Kalau donor di dalam gedung Itu memang Sedikit berbeda Dengan donor yang di luar ya Kalau di dalam gedung tuh Ada dapat nasi Terus dapat kopi Dapat teh Teh ya Teh kopi Es krim Snack Dan itu semua free Free Untuk pendonor Pendonor Enak kan Pendonor di dalam gedung Kayaknya udah gak aja Fasilitas lengkap Ada happy time Happy time itu nanti Dapat nasi ya Dapat Dapat nasi Nanti kalau pagi Nanti kita sedayakan 20 20 Peaches ya Nasi Bentuknya Kayak itu Kepal Kepal Oh nasi kepal gitu Burger Lumayan lah ya Kalau misalkan datangnya pagi Itu buat sarapan Lumayan Mengawali aktivitas Dari jam 7 Sampai jam 10 10 Itu yang pagi Itu yang pagi Jam 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 Untuk yang siang Nanti mulai jam Setelah tiga Sampai jam 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 Setelah itu Malam ada lagi Oh malam ada lagi Kita kan 64 jam Oh iya Benar Benar Malam ada lagi Jam berapa Ayo Malam Masih itu Kita nanti dikirim Jam Sembilan Jam Sembilan Malam Jam 21 1.00 nanti sampai jam 12 oke terus kalau lewat jam 12 atau lewat jam 5 atau lewat jam 9 pagi gimana kalau nasinya masih ya tetap tetap dapet ya tapi kalau enggak dapet dia bisa melipir ke wedangan samping PMI Soto juga bisa ya banyak ya ya tinggal pilih aja banyak UMKM ya banyak UMKM di situ yang harus kita support ya jumbo juga bisa ya Oke caranya gitu simple yang penting langsung datang aja nanti akan kalau misalkan enggak tahu tuh pasti akan dipandu sama pasti petugas-petugas yang ada di aftab ya itu pasti dipandu asal jangan cuma diem aja tanya ini cara donna gimana ya mbak gitu kalau diem aja kan petugas bukan dukon ya nanti dikiranya mau ngapain gitu kan Oke itu cara donor ya terus kalau kartunya hilang kartunya hilang disimpen enggak kartunya hilang nah itu lumayan sedih ya bener banget ya tapi hilangnya bukan sengaja yang pasti ya saya kira gitu mungkin hilang rusak atau biasanya dicuci rusak untuk dicuci gimana ya biar bersih di kantong ya oke untuk kartu kartu hilang yang penting itunya teman-teman bawa identitas KTP atau kartu identitas yang ada foto lainnya sim boleh terus kartu anggota apapun yang ada fotonya yang lengkap ada nama ada tanggal lahir alamat boleh identitas yang ada fotonya identitas yang ada fotonya nanti buat petugas di dalam mutung bisa dibantu nanti membuatkan kartu baru kartu baru dibandingkan lagi atau sekarang kan eranya digitalnya dari PMI Sulu sendiri sudah ada namanya aplikasi ayodono betul sebetulnya itu untuk mempermudah kita sebagai tugas dan juga sebagai penonor jadi untuk kehilangan kartu dan sebagainya itu nanti kalau digantikan dengan aplikasi kemungkinan tidak terjadi kehilangan kartu dan sebagainya jadi nggak minta barcode nggak minta itu terus tadi sudah ada di aplikasi tersebut nanti disitu juga ada sudah ada rekapan rekapan histori dokter berapa kali tanggal kembali donor itu sudah ada semua bahkan kita teman-teman bisa ngisi dari rumah nih kita sebelum berangkat ke kantor ke PMI Solo kita di rumah bisa ngisi dulu-dulu kita lihat HP ambil kopi ngisi duit ya enggak akan ada beberapa kosioner betul-betul bener Nah itu kan kalau kita ngisinya di HP di rumah kita lebih privasi nggak jadi enggak enggak dilihat sama yang yang lain juga kita lebih enggak tirunan ya ujian beneran gitu jadi nanti setelah itu selesai kita dapat notif di di inbox di kotak masuk di aplikasinya tersebut nanti disitu muncul barcode jadi nanti barcode-nya tersebut datang ke PMI sampai ke PMI langsung scan tinggal cerita sudah oke lebih simpel ya kalau download aplikasi itu ya jadi simpel lebih cepat kartunya no hilang-hilang ya apalagi kan prinsip orang zaman sekarang itu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP barangkali kartunya di dompet makanya kita nge-build aplikasi namanya ayodonor biar teman-teman itu bisa semua keperluan donor ada di situ ya teman-teman mau ngisi form terus kayaknya mau mengajukan kegiatan mobile unit atau donor yang datang ke instansi itu juga bisa terus mau donasi lewat situ juga bisa mau berita terupdate tentang PMI juga bisa dan itu datanya sudah sinkron secara nasional bener mau donor dimana aja pakai itu bisa gitu oke lebih simpel ya itu adalah kalau kartunya hilang pasti diganti dan historinya pasti masih tetap ada hanya kita menyarankan lebih baik pakai ayodonor tadi oke luar biasa ini karena tadi dari tadi saya tanya Mas Wahyu teruskan pasien dokter wening itu Oh iya enggak saya tanya dari tadi nanti enggak bayarannya terakhir adil gitu terus saya mau tanya ke dokter wening kalau tadi Mas Wahyu Dekas sudah menjelaskan caranya untuk donor di dalam gedung nah yang mau saya tanyakan adalah syaratnya untuk donor dalam gedung atau donor dimana aja ya kalau kita ngobrol soal syarat kan kayaknya sama ya gimana nih dok syaratnya apa nih kalau ini kita bicara donor biasa ya Mbak ya kan ada macam donor nih kalau mau dikupas lagi Oh dikupas lagi tapi kan kita donor secara yang konvensional yang umumnya ya itu syaratnya yang penting satu sehat 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 jiwa dan raga ya jangan cuman sehat raganya aja tapi hatinya ambiar waduh susah ya susah ya oke lanjut ya itu sehat jadi tidak sedang sakit ya baik fisik maupun mental gitu karena kan nanti ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan tadi mbak dia kan udah bilang ada 43 pertanyaan dan disitu harus bener-bener dijawab dengan jujur dan harus ditandatangani inform konsennya jadi jawaban apa yang dikasih itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu kalau secara umumnya seperti itu oke cuman kan nanti setelah misalnya tadi bawa KTP diverifikasi diregistrasi ngisi form kemudian kan diseleksi oleh dokter ya betul nanti diperiksa kan pemeriksaan fisik sederhana kayak tensi HP berat badan jangan lupa berat badannya saya suka enggak sensi kalau ditanya berat badannya berapa mbak jawab jujur nggak ya mau yang jujur atau enggak jawab jujur nggak ya jawab jujur nggak ya malah saya godai dokter kira-kira berapa coba tebak maunya berapa ya dong jangan ya daripada nanti kalian ditusuknya dua langsung ya jadi berat badan itu minimal 45-45 ya kalau kurang eh dinaikin dulu oh dinaikin dulu jadinya saya oke ya nanti bisa Jafri sama mbak dia bisa Jafri tenang aja saya saya nanti karena kadang ada berapa udah niat banget donor ketika sampai di BMI ditimbang 43 44 kan enggak bisa ya tetep ditolak ya dokter nggak bisa minimal 45 minimal 45 ya tertib ya 45 oke itu kalau pada pada nanti ada syarat tensinya kemudian HPnya HPnya juga ada syaratnya 12,5 sampai 17 gitu ya gitu kalau segelas cuman itu sama kebanyakan itu yaitu tidak sedang sakit baik flu atau apa tidak sedang minum obat juga gitu oke yang pokoknya itu tadi harus sehat ya kalau orang sehat itu kan berarti nggak minum obat iya betul kadang kan ada yang merasa sehat tapi ternyata kok minum obat flu ditanyain nah itu juga kita nggak bisa ya untuk donor gitu kata-kata nggak papa untuk tidak baik-baik saja itu nggak boleh harus baik-baik saja ya betul oke itu ya berarti kalau bukan perkara minum obatnya ya tapi memang harus kondisinya sehat oke kalau cuman vitamin aja sih nggak papa ya tapi kondisi badan fit harus fit oke jadi begitu karena nanti akan ada tahapan-tahapan ya pemeriksaan dokter ya yang jelas harus jujur kalau ini ngisi 43 ya diisi jujur semuanya gitu karena kenapa mbak harus jujur tahu nggak karena kalau dibohongin nggak nah itu kan niat kita baik ya donor itu kan manfaat untuk yang kita tolong dan diri kita sendiri yang mau donor kalau misalnya ada sesuatu karena kita nggak jujur kan jadi nggak baik ya niat baik tapi jadi nggak baik kayak gitu niat baik tapi jadi nggak baik iya betul jangan sampai kita niat nolong malah kita yang ditolong iya betul gitu ya oke untuk keuntungan diri kita dan orang lain oke jadi pastikan bahwa pendonor sehat agar nantinya darah yang dihasilkan juga sehat sehat kayak gitu oke catet jangan nggak jujur nih baru batuk ditahan hmm saya nggak ngapa-ngapain kok jangan kayak gitu awas aja itu ya harus sehat ya dok ya itu nanti akan dicek lagi sih sama dokternya ya kayak golongan nanti nanti kalau dinyatakan lolos oleh dokter baru bisa dilakukan penyadapan dan penyadapan oke itu nah saya juga pernah donor ini khusus wanita tapi Mas Wahyu dengar juga nggak apa-apa sih atau Mas Wahyu ada istrinya di rumah juga kan Mas hahaha kenapa sih kalau setiap donor itu kadang dokternya menanyakan apakah sedang height atau height terakhirnya kapan nah itu sebenarnya kenapa dok? hmm berkaitan dengan height ya atau menstruasi sebenarnya kalau untuk regulasi yang height atau menstruasi itu boleh untuk donor asal HPnya memenuhi syarat sesuai pokoknya semuanya standarnya sesuai dengan syarat cuman kadang kan kita anu ya apa namanya tiap orang itu kan berbeda-beda ya Mbak ada yang misalnya kuat atau enggak nah kalau itu kan tergantung fisik kita masing-masing karena kan kalau kesehatan bukan satu tambah satu sama dengan dua gitu di kesehatan nggak bisa kayak gitu jadi tiap orang kondisinya lain-lain walaupun sama minum obat sama atau apa tapi kan hasilnya akan berbeda nah kalau di PMI Solo sebaiknya ya memang pas sudah bersih gitu tapi kalau dia yakin misalnya pas apa namanya kuat gitu ya nggak apa-apa kalau HPnya memenuhi karena kadang seringnya cewek itu HP normal cewek kan 12 sudah normal sebenarnya cuman kan untuk syarat HP harus 12,5 nih apalagi kalau ketika height atau menstruasi atau pas lagi banyak-banyaknya itu kan ada penurunan HP juga ya kayak gitu itu sih cuman kita mengkhawatirkan keadaan pendonornya sama seperti tadi ya sebenarnya kita perhatian sama pendonornya iya betul gitu ya untuk mengurangi resiko di pendonornya juga kan ya takutnya nanti habis donor lemas atau malah kadang bisa pingsan kayak gitu ternyata setelah ditanya dia kurang disemangatin ayangnya ternyata nggak punya ayang ya siapa itu? saya oh jujur banget tau mbak ini memang harus jujur dong oh iya kita penuntut penuntut untuk jujur kita harus jujur oh iya contoh ya contoh itu jujur nomor HP saya dari bawah sini belum punya ayang belum punya ayang cariin makannya ayo siapa yang mau daftar? ya Allah siapa yang mau daftar? nanti diseleksi nanti diseleksi baru dilakukan menyandapan taruh dibantu ya nanti taruh dibantu untuk seleksi ya oke itu tadi kalau head ya sebenarnya kalau kuat sih nggak apa-apa cuma khawatirnya HPnya itu tadi turun dan nanti ada resiko-resiko lain yang terjadi setelah dilakukannya karena donor darah tetap aja nanti dicek HP dan sebagainya ya oke biasanya kalau cewek itu itu jadi keistimewaanya cewek itu gitu HPnya naik turun termasuk moodnya juga naik turun itu termasuk keistimewaan iya kemasuk keistimewaan anda curhat pak? iya betul iya sangat istimewa sangat istimewa nah tadi ngobrol saat resiko donor yang paling sering ditemui sama Mas Wahyu itu apa sih Mas? kan Mas Wahyu ini stand by terus ya di ruang lantai dua itu ruang donor yang paling sering yang paling Mas Wahyu temui itu apa? ini resiko sehabis donor ya biasanya yang sering sih resikonya itu setelah donor setelah melakukan donor itu kadang ada yang seringnya pusing sih sebetulnya pusing, lemes itu salah satu resiko untuk donor darah ya sebetulnya itu dipusing, lemes terus pingsan juga bisa pingsan dan sebagainya oh gitu berarti yang paling sering ditemui adalah hal-hal kayak pusing lemes gitu ya tapi kasusnya jarang ya kayaknya? jarang sih jarang sudah lebih dari tiga kali ke atas sudah rutin itu biasanya sudah adaptasi sendiri ya kalau ya itu tadi kondisinya fit mungkin psikologis juga ngaruh kali ya oh oke oke karena takut jarum dan sebagainya jangan takut jarum sih takutnya sama siapa Mbak Dia? sama Allah wujud ya bener bener ya agamis banget saya iya tapi kan itu psikologis tadi ya ya oke itu berarti terkadang yang membuat mereka down itu mindset mereka sendiri ya yang takut jarum takut apa gitu berarti kadang tidak sesakit yang dibayangkan kadang kan kalau baru pengalaman pertama kan kadang kok jarumnya gede terus sakit gitu oh pertanyaan-pertanyaan ngegege ngegege iya betul itu akan mengaruhi ngegege ngegege terus oke malah kejadian iya bener bener karena itu kayak afirmasi ya afirmasi buat tubuh kita sendiri jadi selama down itu tetaplah positive thinking kalau misalkan tidak bisa positive thinking bisa minta tolong mbak ada mas wahyu gitu nanti melihat mas wahyu sosok yang positif atau bisa membuat positif eh apa tuh bahaya ini kalau itu jangan bahaya ini bahaya ini maksudnya mindsetnya gitu loh mas jadi semangat gitu loh semangat donor semangat donor gitu nah kita akan beralih ke 43 pertanyaan ini hahaha ujian dimulai ujian dimulai ujian dimulai tapi saya nggak mau menanyakan 43 ya hmm kasihan nanti loh nggak papa nanti diterungnya yang jauh hahaha bener bener sih jadi sekarang dicatat ini dibaca aja ya langsung ya hahaha saya mau lebih menyoroti ke yang pertanyaan ada nih ya kalau temen-temen baca semuanya saya rasa semuanya baca ya pasti ya itu ada kenapa sih tidak boleh berhubungan dengan sesama jenis itu ada ya kayaknya disini terus hmm ya tidak boleh sama jenis berhubungan dengan laki-laki ini ini ada nih nomor 30 untuk laki-laki apakah anda pernah berhubungan dengan laki-laki hahaha berarti kan ini sesama jenis kenapa nggak boleh dok oh nggak bolehnya kenapa gitu ya kan kita pengen memberikan darah yang aman untuk pasien yang menerima ya mbak betul nah resiko terjadinya penularan itu kayak misalnya contoh HIV ya itu lebih prevalensinya lebih sering kalau misalnya ada hubungan yaitu tadi per anal daripada per vagina gitu jadi resiko penularan akan lebih besar kalau dilakukan hubungan seks kalau laki-laki sama laki-laki kan gitu ya iya gitu kan gimana mas seks gimana mas seks hahaha kayaknya semua orang tahu sih ya itu itu resikonya lebih besar oke jadi kan kita mencari istilahnya pendonor dengan resiko rendah ya kita kan pengen me walaupun nanti kan darah itu kan dicek juga ya mbak 4 parameter itu cuman kan kita di screening awal kalau sudah istilahnya screeningnya secara ketat gitu kan akan mengurangi juga iya betul-betul betul yang normal-normal aja lah iya betul yang tidak normal tuh memang resikonya lebih besar resikonya lebih besar betul jadi itu ya alasannya kenapa ini ditanyain seperti itu tuh alasannya seperti itu guys terus ini anda dari tahun 1980 hingga sekarang ini saya belum lahir loh ini apakah tinggal di Eropa atau tinggal di Inggris kenapa dok misalkan saya orangnya suka traveling gitu kenapa dok kalau mungkin berkaitan dengan itu di tahun itu dulu di Inggris itu ada wabah mbak gitu jadi mungkin kan wabah itu bisa menular ya nah ditakutkan itu terjadi penularan yang bisa melalui transfusi kan melalui darah kayak gitu gitu saya terus tahun-tahun itu juga di Inggris itu sempat juga enggak enggak boleh ada transfusi karena ada pencamaran di darah di dalam darahnya itu darah yang dihasilkan jadi terus agak jadi di yang misalnya dari Inggris itu mau donor itu agak di stop dulu takutnya ya itu oh takutnya dia terpapar terpapar dari Inggris itu tadi ya itu kalau terpapar bahasanya enggak apa-apa enggak apa-apa saya mau ke Mas Wahyu deh kenapa Mas Wahyu setiap Mas Wahyu itu bertanya kenapa ditanya semalam tidur 4 jam enggak minimal 4 jam ya minimal 4 jam minimal tidurnya kenapa minum obat apa sudah minum obat atau sedang minum jamu kenapa salah satunya ya Pak yang untuk donor yang bersiko memang kita screening lebih awal memang ini memang kita tolak atau kita apa bukan tolak sih ditunda ya ditunda penolakan sementara sementara jadi kalau istirahat ya minimal kan harusnya istirahat cukup 4 jam 4 jam kalau kurang dari 4 jam mungkin tidurnya kurang itu kan nanti pengaruh juga ke kondisi fisiknya kurang fit kan juga bisa karena orang tidur dan sebagainya oh oke oke minum obat pun juga enggak boleh kita tunda dulu nanti kaitannya dengan darah yang akan diterfusikan kan oke nanti takutnya terpapar obat itu ya terkontaminasi terkontaminasi obat itu jadi enak banget donor kalau di PM itu diperhatikan hari ini sehat gitu jarang kan kalian ada yang nanyain kayak gitu hehehe belum tentu sih ya yang juga nanyain kayak gitu ya iya kan belum tentu kan itu pacar kalian nanyain hari ini sehat gitu malah kalau ditanya gitu kalian tersinggung kan hari ini sehat dikira dia habis ketawa-ketawa sendiri gitu kan oke tapi kalau di PM ini hari ini sehat itu maksudnya kondisi fisiknya ya apakah sehat atau tidak sedang konsumsi obat atau tidak kayak gitu karena balik lagi sifatnya kalau mau menolong adalah penolongnya harus selamat harus sehat iya betul oke jadi seperti itu teman-teman jadi yang sudah waktunya donor silahkan donor atau yang usianya sudah memenuhi ya 17 tahun minimal 17 tahun minimal 17 tahun berat badannya 45 itu tadi silahkan datang ke PMI Solo lakukan donor darah hehehe dan akan bertemu Mas Wahyu dan Dr. Wening dan Mbak Diya iya sama saya juga bisa oke mau saya ajak podcast hehehe oke gitu mungkin ada Mas Wahyu sama Dr. Wening pesan buat netizen yang menonton ini buat netizen hehehe apa ini pesannya ini contohnya heee jangan lupa jangan lupa apa gosok gigi gosok gigi jangan lupa makan jangan lupa kalau sudah waktunya darah segera donor segera donor datang langsung datang langsung ke PMI ke PMI selain sehat juga bisa menolong sesama betul oke jadi gitu dulu podcast saya dengan Mas Wahyu dan Dr. Wening nanti kalau ini nambah 50 soal gitu nanti saya podcast lagi boleh boleh atau dikurangi gitu nanti saya podcast lagi boleh oke jadi gitu dulu sampai jumpa di episode Jabri PMI Solo selanjutnya dadah